Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Mila Formosa Jadi kali ini saya akan sedikit berbagi kisah inspiratif Yaitu tentang XTKI yang berhasil guys Oke inspiratif, tiga XTKI ini berhasil buka usaha dengan penghasilan capai miliaran rupiah Kisah yang pertama yaitu jual sayuran modal 500 ribu Mantan TKW ini beromset 30 juta rupiah Begini trik dan kisahnya Dan kisah yang kedua adalah XTKI Korea ini sukses beromset miliaran dari bisnisnya Simak kisahnya, jadi ini kalau ini beliau ternak ayam petelur guys Kisah yang ketiga adalah mantan TKW sukses rintis pabrik keribik singkong Omsetnya hingga 400 juta rupiah per bulan Jadi ini kisah-kisah inspiratif ya guys Jadi bisa kita jadikan Jadi kita nanti kalau misalkan pulang itu kita gak usah bingung mau usaha apa Nah dengan inspirasi ini kita mungkin bisa ada gambaran begitu ya guys Oke kita langsung bahas kisah yang pertama ya guys Yaitu jual sayur modal 500 ribu mantan TKW ini beromset 30 juta rupiah Begini trik dan kisahnya Dikutip dari suara bmi.com Siapa sangka usaha yang tadinya hanya berskala kecil Kini bisa menghasilkan rupiah yang cukup fantastis Jolana ada 45 tahun berhasil mewujudkan hal tersebut Berdekat kerja kerasnya Hanya bermodalkan 500 ribu Kini ia bisa menikmati omset per bulan hingga 30 juta rupiah Wow luar biasa ya guys jadi cukup fantastis memang Jolana mengatakan awalnya ia hanya memiliki modal 500 ribu Sisa dari penghasilannya sebagai tenaga kerja wanita di Taiwan Modal tersebut ia gunakan untuk menjual sayuran Cuma 500 ribu guys karena Habis bangun rumah jadi memang membutuhkan banyak sekali biaya guys Sehingga tidak ada sisa begitu Pendapatan yang dia miliki dari berjualan sayuran ditabung hingga mencapai 10 juta rupiah Uang tersebut ia gunakan untuk beralih usaha menjadi toko sembako Dan bahan-bahan bumbu masakan Ia pun mengajukan kredit ke bank untuk memperbesar usahanya Ini dulu saya cuma 100 ribu itu saya usaha saya kumpulin-kumpulin hingga 10 juta Terus saya pinjam 10 juta nah dari situlah saya ambil barang di kupang Disitu saya jual bumbu-bumbu nah laku saya belanja yang lain kelontong ini ujarnya Jadi berawal dari 500 ribu itu pertama beliau ini hanya berjualan sayuran guys Terus setelah terkumpul 10 juta akhirnya dia mengembangkan bisnisnya Jadi menjadi toko sembako guys jadi Tokonya lebih besar otomatis penghasilannya juga lebih besar ya guys Dari usaha toko kelontong dan bumbu-bumbu masakan itu Juliana bisa mengontongi omset 1 juta per hari Jika sebulan penghasilannya bisa mencapai 30 juta rupiah bahkan lebih Memang tidak bisa dipungkir ya guys bahwa toko sembako itu dimana-mana Pasti mereka banyak yang berhasil daripada yang bangkrut Karena secara otomatis bahan-bahan ini memang sangat diputuhkan ya Diputuhkan sehari-hari Lebih banyak yang untung daripada yang rugi atau bangkrut guys Jadi itu tadi kisah yang pertama ya dengan modal hanya 500 ribu Awalnya hanya 500 ribu guys Akhirnya beliau bisa mengembangkan bisnisnya Dan akhirnya sekarang bisa mempunyai omset hingga 30 juta rupiah per bulan guys Oke dan sekarang kita langsung bahas kisah inspiratif yang kedua Ini adalah ex-Korea ya guys Jadi ex-TKI Korea Dan beliau ini membuka usaha dengan perternak ayam petelur guys ya Ex-TKI Korea ini sukses bromset miliaran dari bisnisnya Simak kisahnya Ikuti dari suarabmi.com Kreativitas yang dibarengi kegikihan serta keyakinan dapat berbuah kesuksesan Seperti kisah mantan tenaga kerja Indonesia atau TKI dari Korea Selatan Abdullah Hadi Melalui bisnisnya di bidang peternakan ayam Hadi berhasil merauh penghasilan hingga 1 miliar per bulan Wow 1 miliar guys Sungguh sangat fantastis sekali Pelaki asal desa Jongso Watan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah Itu memiliki 7 kandang ayam dengan kapasitas 200 ribu ekor Dia mampu mengembang biakan ayam potong dengan tingkat keberhasilan tinggi Perusahaan asal Korea Selatan, Ciljedang pun tertarik menggandengnya untuk bekerja sama Wow Memang luar biasa guys Tak hanya menjadi peternak ayam Hadi juga berinovasi Dia berhasil menggantikan tenaga listrik dengan diesel Khusus pada penggerak blower di kandang Dengan begitu ongkos bisa ditelan dan stabilitas suhu bisa dijaga agar ayam tetap nyaman Oh jadi ini benar-benar multi talenta Saya membuat kandang ayam tertutup Yang sering dikenal dengan nama kandang close house Dengan sistem ini kandang mampu menjaga stabilitas suhu dan kelembapan Serta kecepatan angin yang bisa kami atur sesuai dengan kebutuhan tubuh ayam Sehingga ayam merasa nyaman dengan metode seperti ini Maka kematian ayam menjadi sangat minim Ujar Hadi kepada ada tikong Berarti ini mungkin dulu di Korea Selatan juga mungkin bekerja di bidang ternak mungkin guys Sehingga dia tahu seluk beluknya Bahkan tak bisa tahu secara detail tentang ternak ayam petelur Dengan usahanya tersebut Hadi mampu merauh penghasilan hingga 1 miliar setiap bulan Kendati telah berhasil Hadi tetap menyalurkan pengetahuan dan keterampilannya tersebut kepada orang lain Sejumlah negara telah Hadi singgahi untuk memberikan inspirasi bagi warga negara lainnya Selain memiliki usaha peternakan Hadi diketahui memiliki lembaga pendidikan keterampilan bahasa Korea Saya selalu mendorong mantan TKI Korea Selatan tidak perlu balik lagi menjadi TKI Mari bekerja dan memakmurkan negeri kita Menjadi TKI cukup sekali saja Sumber detik Ini sangat menginspirasi guys Ini keren banget Ini luar biasa ya Benar-benar luar biasa Jadi dia itu tidak hanya berhasil untuk dia sendiri Bahkan dia juga mengajak semua TKI Yang untuk bisa mengikuti jejak beliau Ini keren banget guys Oke itu adalah kisah yang kedua Yaitu datang dari TKI Korea ya guys Yang sangat inspiratif sekali Oke dan kita bisa langsung bahas kisah yang ketiga Mantan TKI sukses rintis pabrik keripik singkong Omsetnya hingga 400 juta per bulan Jadi kita jangan memandang kecil ya tentang keripik singkong Ternyata itu juga bisa menghasilkan omset yang sungguh luar biasa guys Yaitu kisah 400 juta rupiah per bulannya guys Dilansir dari suara bmi.com Belasan perempuan beragam usia sibuk mengupas ubi singkong Pada bagian lain tanpa para laki mengeluarkan ubi-ubian tersebut dengan cekatan Ibu-ibu itu membersihkan ubi-ubian lalu dipisahkan Kesibukan seperti itu menjadi rutinitas sehari-hari Di pabrik produksi keripik singkong Yang ada di desa Arjowilangun kecematan Kalipare Kabupaten Malang Oh jadi ini berasal dari Malang guys Keripik singkong mentah itu kemudian digoreng di wajan bertungku tradisional Tungkunya memang jadul Perapiannya masih memakai kayu bakar Jadi kita bisa melihat ya guys Memang penggorengannya itu masih menggunakan kayu bakar ya Jadi disini masih tradisional ya Penggorengannya masih menggunakan cara tradisional Semua proses produksi itu diawasi langsung oleh Sukiyanto Pemilik pabrik itu memberi label keripik singkongnya dengan merek Kenanga Nama Kenanga sudah ada sejak 2004 Sejak Sukiyanto mengadu nasib di ibu kota sejak 2004 hingga 2018 Sukiyanto berjualan keripik tempe di Jakarta Dinamakan keripik Kenanga karena lahirnya di jalan Kenanga Jakarta Kata Sukiyanto dilansir dari Jawa POS Jauh sebelum berpikir usaha Sukiyanto sempat merata ke Brunei Darussalam Selama menjadi TKI dia banyak belajar Cara bekerja secara cepat dan Dan menguntungkan di negeri orang Ketika pulang dia mencoba untuk menerapkan ilmu yang didapatkan Prinsipnya yang terpenting adalah cara bekerja dengan cepat Jadi memang selama kita bekerja di luar negeri itu sebenarnya banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapat Pada tahun itu dia semakin mengembangkan usahanya keripik singkong Hingga saat ini bisnis yang dirintisnya itu sukses memperkerjakan sekitar 30 orang mantan tenaga kerja asing Wah jadi ini bisa mempunyai karyawan sampai 30 orang guys Dan semua adalah mantan TKI Jatuh bangun dia rasakan merugi puluhan juta sekali kirim juga semacam menjadi makanan sehari-hari Namun dia beruntung karena sekarang terbantu dengan kredit usaha karya yang bunganya 7% Dia sudah menjadi nasabah sejak tahun 2004 hingga kini Sukianto bisa mengakses pinjaman dengan platform mencapai 350 juta rupiah Saya pakai pinjaman dari BRI untuk mengembangkan usaha Ibu kakek dua cucu ini Dulunya dia hanya memegang modal 200 ribu untuk merintis bisnisnya Sekarang dia bisa meraih omset sekitar 400 juta per bulan Tiga hari sekali Sukianto mengirimkan keripik singkong setengah jadi ke Jakarta Rata-rata pengiriman 1,5 ton hingga 2 ton atau 1 truk Begitu sampai di Jakarta keripik itu diproses lagi oleh anak pertamanya Jadi hanya dengan modal 200 ribu saja itu bisa menjadikan omset yang sungguh sangat luar biasa guys 400 juta rupiah Sehari produksi saya memakai singkong basah 1 ton Diproses jadi antara 3,5 kuintal hingga 5 kuintal Kemudian diberi bumbu dikirim ke Jakarta Lalu dibumbui lagi di sana Kalau dikirim yang sudah full bumbu sampai Jakarta warnanya sudah berubah Pembeli tidak suka karena dianggap tidak fresh tuturnya Oh jadi beliau juga punya trik ya guys Supaya itu keripik singkong bisa kelihatan fresh Itu caranya prosesnya bagaimana itu mereka sudah tahu semua guys Oke dan itulah kisah 3 ya kisah 3 XTKI Yang berhasil membuka usaha ya dengan omset 10 juta hingga ratusan juta hingga 1 miliar per bulan Dan ini kisah-kisah seperti ini adalah kisah yang sangat inspiratif ya Yang bisa kita jadikan pelajaran atau inspirasi Buat kita semua yang berada di luar negeri Supaya nanti sewaktu-waktu kita pulang itu kita bisa membuka usaha peluang usaha seperti ini Jangan takut untuk gagal karena gagal adalah keberhasilan yang tertunda Jadi dari penuturan beliau-beliau ini pun mereka pernah gagal guys ya Jadi pernah jatuh bangun itu pasti ada Yang penting tetap optimis Juga yakin bahwa suatu saat nanti pasti akan berhasil itu saja Nah sekian dulu video dari saya Semoga saja bermanfaat Semoga saja bisa menjadi inspirasi dan pelajaran buat kita semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa pula share apabila video ini bermanfaat Jangan lupa pula klik tombol loncengnya Supaya bisa tahu video-video terbaru dari saya Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye